Sebagai upaya menjaga kelestarian budaya bangsa yang adiluhung, seorang dalang muda memanfaatkan godong pohung atau daun ketila pohon menjadi wayang sebagai sarana bercerita. Dalang wayang godong pohung ini bernama Sutresna. Ia menceritakan pengalaman menjadi dalang dan membuat wayang dari bahan godong pohung saat menjadi narasumber acara dunia pendidikan di studio MTA TV Solo pada Senin sore. Cerita-cerita wayang godong pohung yang dibawakan bervariasi, mulai dari cerita jawa, cerita binatang, dan cerita lain yang disesuaikan dengan minat anak-anak. Sosok berusia 24 tahun ini mengaku sudah 2 tahun ini menggeluti wayang godong pohung dengan harapan generasi muda tidak kehilangan budaya. Baru dirintis selama 1 tahun, 2 tahun, hampir 2 tahun, 2 tahun Desember, pas bulan Desember. Jangan sampai kita generasi muda ini kehilangan jadi diri, kehilangan tinggalan nenek moyang, budaya yang katanya adiluhung, kalau tidak ada penerusnya kan emang-emang sekali. Menurut pembina Komunitas Sanggar Seni NKRI Teater Nusa Mekar, Prawoto Susilo, media godong pohung ini sebagai upaya menanamkan rasa cinta anak-anak terhadap budaya Indonesia. Ini hanya sebuah media untuk berkampanye menanamkan jiwa nasionalis. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV